Halo guys welcome back to my channel balik lagi di nextin eh pada video kali ini gue akan berbagi tutorial cara pasang port yang berformat ttf ya di Android ya khususnya Oppo ini yang untuk HP nya pakai format apk ya kalau yang dia pakai aplikasi misalnya agent dia tidak perlu lagi memakai tutorial ini ini saya tes di Oppo F1s ya ini juga bisa di Oppo A37 A57 atau Oppo apalagi itu 39 atau F3 nah jadi ini cara kesang ini ya yang formatnya ttf ya biasanya akan kalau kita itu pasang dari apk ya Nah bagaimana cara pasang yang ttf Oke jadi sebelum kita lanjut kita tiar ada baiknya kita klik tombol strip doa ya jangan lupa like juga dan jangan lupa kalian share ke banyak orang agar ilmunya lebih berkat Oke guys eh pertama ya kalian itu harus punya aplikasi iPhone donate ya sama iPhone aja itu aplikasinya ada di Playstore ya eh ya kalau yang iPhone ini gratis kalau yang iPhone donate ini berbayar ya jadi kalian harus mendownload kedua-duanya tidak boleh ini satu ya Jadi kalau kalian download yang ini saja kalian tidak bisa menginstall font ttf ya kecuali Android kalian sudah root itu bisa nah selain itu kalian juga harus menyiapkan font yang format ttf ya itu bisa kalian download di browser di Google itu banyak contohnya kalian silahkan kunjungi ya dafton ya di dafton itu fontnya banyak sekali lengkap bagus-bagus saya sudah melamload salah satu font ya Ubuntu namanya ke ini formatnya ttf ya ini fontnya support unicode nah seperti ini kan disini saya memakai tema iOS ya dan ini saya memakai font eh apa namanya tuh kita buka pengaturan di layar celahan nah disini saya memakai font SF pro display bold ya yang berarti tebal ini khusus untuk tema iPhone ya jadi dia lebih real lagi ya lebih real mirip iPhone nah bisa kalian lihat kan kalau memakai font ini dia lebih kelihatan seperti iOS nah disini saya ingin coba menginstall lagi ya font ttf yang berbeda nah oke bagaimana caranya kalian langsung saja masuk iPhone yang donate ini oke di sini kalian pilih cari ya Nah oh kalian pilih yang dimiliki lalu klik font saya lalu klik disya yang tulisan merah ini kayak klik saja nah kalian jadi dimana kalian menyimpan font yang kalian download tadi disini saya mendownloadnya lewat isi browser jadi disini tersimpannya nah disini saya sudah ada ya SF pro display sama ubuntu nah jadi kalau kalian ingin memakai nya kalian tinggal klik saja ubuntu ini nah ini ya contoh fontnya ini sudah ada nah setelah itu kita klik atur ya oke kalian klik oke oke kita menunggu nah disini kita klik atur ya Nah disini misalnya apk-nya nah jadi caranya ini cukup simpel tapi harus seliti juga ya Mari kita coba fontnya tadi Ubuntu ya Nah oke ini fontnya Oke kita terapkan nah oke sudah jadi guys uh keren sekali fontnya mantap nih fontnya saya suka nih ini fontnya tidak terlalu tebal ya dan simple fontnya nah oke saat kita lihat fontnya nah keren bukan tuh oke ya ini teleponnya Oke kalian silakan coba saja ya di smartphone kalian contohnya seperti tadi ya gampang sekali tinggal kalian coba saja ya tapi harus teliti juga oke kira-kira seperti ini ya tutorialnya eh saya mohon maaf apabila ada kekurangan eh sekian dulu video dari saya sampai jumpa di video berikutnya thank you